KAMBING ETAWA yang harus dibersihkan dari sisa-sisa makanan sebelumnya supaya kesehatan dan kebersihannya terjaga Nah, makan yang lahap ya mbe Yolang, kek merah yuk, ini panggono ya? Nggak, ayo, ini panggono pukulnya Sebelum memerah, kita harus mengikat kambingnya terlebih dahulu Tujuannya supaya kambing tidak berontak dan menyeruduk saat diperah Kebersihan juga harus selalu dijaga Sebelum memerahnya, ambing susu kambing harus dibersihkan menggunakan air hangat Bersihkan perlahan seluruh bagian yang akan diperah Setelah itu, keringkan menggunakan serbet Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan kuman yang menempel pada ambing susu kambing Selain itu, kambing juga merasa tenang dan tidak kesakitan saat diperah susunya Ada fakta yang jarang diketahui orang nih soal susu kambing Ketebu deh, susu kambing segar dari kambing betina yang baru melahirkan Mengandung nilai gizi lebih banyak ketimbang susu yang dihasilkan oleh sapi betina Aku juga mau coba para A Teman, dengan nilai gizi dan manfaat yang begitu melimpah Berarti susu ini sangat baik bagi kesehatan dan daya tahan tubuh para petualang seperti kita Tugas kita membantu budi sudah selesai nih Giliran kita susul paman untuk mengambil bambu ya Aduh Apa yang aku? Orang Ini bukti nih Kenapa sih? Orang Apa yang? Kau bukti nih? Nusun-nusunan padahal yang gua ada bawa ya Orang 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 Oh Ternyata kalian yang mengerjai ku Hmm Kalian usul sekali Kita kan janjian main bedil-bedilannya nanti Habis bantu paman ambil bambu Apa boleh buat? Rasakan tembakanku Hahaha Bedil-bedilan ini terbuat dari bambu yang berukuran kecil Kemudian diberi gagang dari serutan bambu sebagai pendorong pelurunya Biasanya kami memainkan secara berkelompok Biar berasa seperti pak tentara nasional Indonesia yang latihan tempur Besar Hati-hati Cana Sampai 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 Terima kasih.